Sebuah resepsi pernikahan di Bangkalan Madura dihebohkan dengan sejumlah emak-emak memakai perhiasan serta pakaian mewah. Kegiatan ini pun viral di media sosial. Berikutnya Pak Birsa, dua nelayan yang hilang saat perahunya terbalik di pantai Cemara Getempugar, Jember, Jawa Tibur masih belum ditemukan. Proses pencarian dihentikan sementara karena terhampat cuaca buruk. Kelompok kriminal bersenjata KKB membakar dua rumah warga di Kabupaten Puncak Provinsi Papua Tengah. Informasi selengkapnya kami hadirkan saat lagi usai jadah berikut. Kembali di kabar utama pemirsa, sebuah pidibus di Bangkalan Jawa Timur terjun bebas ke laut saat parkir di tepi pantai Geledeh Lanjang. Kantor Kementerian Agama Boyolali Jawa Tengah mulai melakukan pembagian tas koper milik calon Jumaat Haji. Pembagian koper ini langsung diberikan kepada kelompok bimbingan ibadah haji KBIH. Sebanyak 1.355 calon Jumaat Haji asal Cianjur, Jawa Barat akan diberangkatkan pada tahun ini. Dari ribu calon Jumaat Haji, terdapat salah satu calon Jumaat Haji yang tercatat sebagai calon Jumaat Haji termuda, yaitu usia 18 tahun. Kekabar lainnya pemirsa, kepulangan atlet berprestasi SEA Games 2023 disambut meriah di kampung Halamadnya. Bahkan sejumlah kepala daerah akan memberikan bonus sebagai bentuk apresiasi kepada para atlet yang telah mengharumkan Indonesia. Hari libur akhir pekan dimanfaatkan para kandidat capres untuk berkelilingi daerah menemui masa pendukung serta tokoh masyarakat. Informasi selengkapnya saat lagi tetaplah bersama kami, usai tidak berikut. Pemirsa Anda kembali menyaksikan kabar utama. Ribuan pendukung bakal calon Presiden Anies Baswedan pada tilapangan tenis Idur Senayan di acara bertajuk Temu Kebangsaan Relawan Anies Baswedan. Di depan para pendukungnya bakal calon Presiden Anies Baswedan berjanji jika terpilih sebagai Presiden RI, ia akan membawa banyak perubahan untuk keadilan sosial. Ia mengaku mendapat banyak keluh kesah saat bertemu dengan masyarakat di penggosok. Hari libur akhir pekan dimanfaatkan para kandidat capres untuk berkelilingi daerah menemui masa pendukung serta tokoh masyarakat. Perekam cara dikelar untuk menampilkan para tokoh capres sebaik mungkin. Pukalah dengan para kandidat calon Presiden yang makin rajin kelilingi daerah, para relawan pun terus menyatukan visi-visi dalam mendukung calon Presiden cakuan mereka. Bahkan para relawan di luar negeri pun telah persiap diri. Presiden Joko Widodo membahas pendanaan pembangunan infrastruktur di Indonesia di pertemuan side event dari KTT G7 Hiroshima, Jepang. Informasi selengkapnya saat lagi usai jadah berikut. Terima kasih ada masih bersama kami di kabar utama. Presiden Joko Widodo membahas pendanaan pembangunan infrastruktur di Indonesia di pertemuan Partnership for Global Infrastructure and Investment, PGI. Pertemuan ini merupakan side event dari KTT G7 Hiroshima yang dihadiri Presiden Joko Widodo. Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah segera memiliki terminal bus tipe A yang nantinya akan terhubung dengan Bandara Yogyakarta dan sejumlah destinasi wisata. Hari ini pembangunan resmi dibulai dengan ditandai peletakan batu pertama yang dihadiri oleh Menteri Perhubungan Pudikar Yasmadi bersama Gubernur Jawa Tengah Kejar Pranongo. Kelompok kriminal bersenjata KKB membakar dua rumah warga di Kabupaten Puncak Provinsi Papua Tengah. Selengkapnya sesaat lagi. Kembali di kabar utama pemirsa. Kelompok kriminal bersenjata KKB membakar dua rumah warga di Kabupaten Puncak Provinsi Papua Tengah. Tidak hanya membakar rumah warga, sebelumnya KKB juga menembak. Informasi tadi menjadi penutup jumpa kita pada kabar utama hari ini. Saya Honna Gabriela, pamit undir, terima kasih dan sampai jumpa.